Assalamualaikum semuanya Kembali lagi ya di channel youtube Umi Zahdan Kitchen Di video kali ini Umi mau buat Kue jongkong khas bangka Nah ini kuenya terlembut Banget manis kurih Wangi pokoknya campur jadi satu deh Nah mau tau caranya gimana Mie buat dan resepnya apa aja Tonton terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa subscribe, like, komen Channel youtube Umi Zahdan Kitchen Dan tekan tombol loncengnya juga Agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru Dari kami, terima kasih Yang pertama siapkan panci untuk memasak Lalu masukkan 1,4 kg gula merah Ini saya pakai gula arek Sisir dulu agar lebih mudah larut Lalu tambahkan dengan 12 sendok makan penuh air Kemudian ini dimasak dengan api sedang cenderung kecil Sambil terus diaduk hingga gulanya larut ya Setelah gulanya larut seperti ini Sudah berbusa Melutup-letup gitu Ini bisa matikan api kompor Selanjutnya angkat dan saring ya Karena biasanya kalau di gula merah Itu kan ada kotorannya ya Jadi biar gak ikut termakan Makanya harus disaring dulu Untuk penyajiannya Disini saya menggunakan cup seperti ini Boleh juga menggunakan mangkuk Ataupun gelas Jadi sesuai selera aja ya Ataupun mau wadah yang lain juga boleh Selanjutnya Ini disisikan dulu Selanjutnya Saya mau buat lapisan yang kedua Disini ada 8 sendok makan tepung beras Untuk takarannya seperti ini ya Jadi gak terlalu menggunung Dan gak terlalu rata Atau setara dengan 80 gram Lalu ada 1,5 sendok makan tepung sagu Atau setara dengan 15 gram 2 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Selanjutnya ini diaduk Hingga tercampur rata Lalu masukkan 400 ml Jus pandan Ini dimasukkannya sedikit-sedikit ya Disini saya pakai 5 lembar daun pandan Kemudian di blender ya Dicampur air Hingga menghasilkan Jus sebanyak 400 ml Setelah adonannya licin dan halus Kemudian masukkan Sisa jus pandannya Kemudian aduk lagi Hingga merata Selanjutnya Masukkan 400 ml santan Ini kekentalannya sedang ya Saya pakai Dari 2 bungkus santan kara Dan ditambah air Sebanyak 270 ml Hingga totalnya 400 ml ya Biar warnanya semakin cantik Ini saya tambahkan Dengan sedikit pasta pandan Tapi kalau tidak suka Boleh tidak pakai pasta pandan Tidak apa-apa ya Hijaunya cukup dari Jus pandan saja Aduk hingga Semuanya tercampur merata Kemudian Ini saya saring terlebih dahulu Barangkali ada tepung yang masih bergerindil Jadi nanti bisa dihaluskan Ini gulanya sudah larut ya Jadi tidak akan tersangkut Bisa ringannya Selanjutnya Ini dimasak Menggunakan api sedang Jangan lupa Untuk terus diaduk Agar tidak pecah santan Dan adonannya nanti Tidak bergerindil ya Sehingga bisa licin dan halus Nah ini sudah mulai mendidih Kecil-kecil seperti ini Ini terus diaduk Hingga adonannya licin dan halus ya Nah adonannya seperti ini Sangat terlihat lembut Licin dan juga halus Tidak ada yang menggumpal Sama sekali ya Nah karena ini masih mentah Masih setengah matang ya Berbahan dasar tepung beras Jadi sama saja kita memasak nasi Ini harus dibuat matang sempurna Harus ditanakkan ya Kalau kata orang Jua harus tanak Ini saya masak dulu Selama 15 menit Jangan lupa untuk ditutup Api yang saya gunakan sangat kecil Seperti ini Sampai mau mati gitu ya Biar tidak gampang gosong Setelah 15 menit Buka tutupnya Nah ini sudah tanak Sudah matang sempurna Ini baru bisa digunakan ya Jadi kalau dibuat seperti ini Adonannya enggak gampang basi Dan enggak badel Kalau dimakan Badel itu Apa ya Ya enggak Enggak lembut gitu ya Kayak nyangkut gigi gitu lah Kalau dimakan Kurang enak Selanjutnya Ini diaduk terus Sehingga adonannya Tercampur merata lagi Licin dan halus Selagi masih panas Masukkan lapisan yang kedua Kedalam cup Ini dituangnya Separuh cup aja ya Jangan sampai penuh Karena nanti masih ada Lapisan yang ketiga lagi Maaf ya Disini banyak suara anak kecil Karena memang Banyak sekali anak kecil Sedang bermain Jadi adonannya ini Mirip banget Sama bubur sum-sum ya Tapi berbeda Kalau bubur sum-sum kan Teksturnya agak padat ya Kalau ini Benar-benar lembut Banget Dan sedikit lembek Karena ini Menggunakan daun pandan Yang dijus ya Jadi aromanya itu Sangat enak banget Selanjutnya Ini saya mau isi juga Yang saya taruh di mangkuk Seperti ini Jadi bisa dilihat ya Adonannya benar-benar Lembut banget Ini disisikan dulu ya Sekarang kita mau buat Lapisan yang ketiga Siapkan wadah Lalu masukkan 7,5 sendok makan Tepung beras Kalau takaran sendoknya Seperti ini ya Jadi gak terlalu menggunung Dan gak terlalu peres 2,5 sendok makan Tepung sagu 2 sendok makan Gula pasir 1,5 sendok teh garam Lalu masukkan 750 ml santan Ini saya masukkannya Sedikit demi sedikit ya Selanjutnya Selanjutnya Ini diaduk Hingga adonannya licin Dan halus Gak ada yang menggumpal Selanjutnya Masukkan semua sisa santan Kemudian ini diaduk Hingga merata Selanjutnya Selanjutnya Siapkan wajan Untuk masak Lalu ini disaring dulu Barangkali masih ada Tepung yang bergerindil Ini gulanya Udah larut ya Jadi gak ada Yang tersangkut Disaringan Selanjutnya Ini dimasak Menggunakan api sedang Jangan lupa Untuk terus diaduk Hingga mendidih ya Ada yang lupa Tambahkan dengan Satu lembar daun pandan Yang sudah diikat simpul Ini diaduk Hingga mendidih Agar adonannya Gak pecah santan Dan adonannya Gak bergerindil Bisa licin dan halus Nah setelah Tekstur adonan Mengental seperti ini Meletup-letup gitu ya Seperti adonan Lapisan yang kedua Jadi ini karena Berbahan dasar Tepung beras Sama saja kita Masak nasi Harus dibuat tanak ya Harus dibuat Matang sempurna Lalu ini ditutup Kemudian ini dimasak Selama 15-20 menit Menggunakan api Yang sangat kecil Seperti ini ya Jadi api yang saya gunakan Sampai mau mati gitu Setelah 15 menit Buka tutupnya Nah ini meletup-letup Seperti ini ya Ini sudah mateng Sudah tanak Bisa diangkat Selanjutnya Ini diaduk-aduk dulu Karena masih ada Uap air di bagian pinggirnya tadi Ini kita aduk-aduk Biar semuanya merata Gak ada yang menggumpal Selagi masih panas Ini bisa kita langsung tuang Di atas lapisan yang kedua Atau lapisan yang berwarna hijau Kalau mau ditutup cupnya Ini mengisinya Jangan terlalu penuh ya Nanti bisa belepotan Bisa berantakan Jadi diisinya Jangan sampai menyundul Bagian tutupnya Ini karena mau dikonsumsi sendiri Jadi saya isi penuh aja Jadi ini seperti halnya Bubur sum-sum ya Cara buatnya juga seperti ini Tapi kalau bubur sum-sum Itu takaran tepung berasnya Tentu lebih banyak lagi ya Dan juga dia Teksturnya lebih padat Kalau bubur sum-sum Tidak selembut dan selembek gini Biar lebih cantik Saya tambahkan dengan Irisan daun pandan Seperti ini Selanjutnya Untuk yang dimangkuk Juga saya tuang Nah kalau dituangnya Dimangkuk seperti ini Sesuai selera aja ya Mau banyak Mau dikit Itu gak apa-apa Dan gak membutuhkan Tutup juga Nah seperti ini Saya beri dengan Irisan daun pandan juga Biar semakin cantik Penampilannya Nah ini Kue jongkongnya Udah jadi Bisa langsung dimakan Boleh juga disimpan Di dalam kukas Lebih dingin Lebih enak ya Sekarang saya mau cobain Kue jongkong Khas pangkanya Nah seperti ini ya Dilihat aja Ini udah berasa Lembut banget Kita akan coba Potong pakai sendok Seperti ini Nah ini dia Bismillah Ini enak banget Rasanya lembut Manis Banget gitu ya Jadi Teksturnya Bener-bener lembut Kalau bumbu sum-sum Sedikit padat Kalau ini Bener-bener lembut Jadi Begitu dimakan Itu bisa langsung Ditelan gitu ya Gak perlu Ungunya terlalu lama Karena ini lembut banget Ini enak banget guys Buat buka puasa Ini juga enak banget Panas-panas Disajikan dingin Tentu Lebih enak banget Cocok banget deh Buat kalian mau coba Silahkan ya Ini buatnya gampang banget kok ya Rasanya juga enak banget Mantep banget Recommended ya Yang mau ada acara apa aja Acara keluarga Boleh dicoba ya Ini resep Kue jongkongnya Mantep banget Kalau disajikan Menggunakan mangkuk Seperti ini Lebih gampang Untuk menyendoknya Mantul Enak banget guys Kalau hanya satu cup kecil Kayaknya kurang ya Karena ini enak banget Mantep Jangan lupa Subscribe Like Comment Channel Youtube Umiza dan Kitchen Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax